Pemirsa, momen arus balik Natal dan Tahun Baru 2024 terus terlihat. Kawasan Pelebuhan Roro Kuala Tungkal, ratusan penumpang arus balik dari Batam tiba di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Bahkan, menurut petugas Dinas Perhubungan, lonjakan penumpang arus balik mulai terlihat pada 2 Januari 2024 atau pada hari Selasa pagi 2 Januari 2024. Lenjakan penumpang arus balik di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal mulai terlihat ramai pada 2 Januari Selasa pagi. Rata-rata penumpang arus balik Natal dari Batam menuju Kuala Tungkal yang tiba di Pelabuhan Roro. Jika dibandingkan libur, kali ini didominasi banyaknya penumpang yang tiba daripada kendaraan roda 4 maupun roda 2. Petugas Pelabuhan Roro Ahmad Mahaldi mengatakan, penumpang arus balik mulai terlihat ramai pada pagi Selasa ini atau dari Batam tiba di Pelabuhan Roro. Yang mana dari data yang ia miliki, penumpang arus balik Natal dari Batam sebanyak 308 orang, penumpang dalam kendaraan 10 orang, lori 3, mobil 4, sepeda motor 2. Sedangkan penumpang dari Tungkal menuju Batam pada hari ini sekitar 50 orang, mobil sebanyak 10 mobil. Dan diprediksi penumpang arus balik dari Batam menuju Kuala Tungkal maupun sebaliknya, ini dipastikan akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dilaporkan melalui Pelabuhan Roro Kuala Tungkal, untuk momen pada arus balik, ini harpa hari ini kita mulai arus balik Natal Ruh. Dilaporkan dari Batam, kendaraan belum terjadi pelanjakan, tetapi lebih kebajakan penumpang umum, sekitar yang masuk hari ini ada 306 orang yang masuk dari Batam. Sedangkan untuk keadaan yang berangkat dari Kuala Tungkal menuju ke Batam, dapat kami laporkan bahwa masih dalam kondisi aman, belum terjadi pelanjakan yang signifikan, masih pada kondisi seperti hari-hari biasanya. Hal yang sama diungkapkan oleh manajer KMP Satria Sunan, mengatakan, selama momen Natal Ruh, rata-rata arus balik penumpang pasca liburan mulai terjadi. Bahkan ini dibandingkan dari biasanya kenaikan mencapai 85 persen. Kalau untuk penumpang memang sudah mulai meluang saat, untuk kendaraan masih relatif normal. Perkisaran untuk penumpang sekitar 85 persen. Kenaikannya? Kenaikannya, kalau untuk kendaraan masih normal. Sekarang saja masih ada 4 lori, 1 tanda. Mungkin dari tanggal 3 juga mulai pelanjakan penumpang dan penumpang. Dua hari ke depan, ini yang terlalu dari Batam ke Tungkal itu seperti apa? Dari Batam ke Tungkal. Kalau ini kan masalahnya ada 2 lintasan yang sekarang ini yang masih berbentuk lama itu di Paknin, Batam-Paknin. Ulang Riau sana, Ulang Riau. Jadi untuk Tungkal ini masih normal. Terima kasih telah menonton!